Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sana ada sekitar 600 kakak, sedangkan muslimnya ada kurang lebih 100 kakak Nah, di desa ini untuk mendapatkan air bersih, masyarakat di musim penghujan itu mereka membuat sumur-sumur galian Sumur-sumur kedalaman sekitar 5-6 meter, yang itu mereka manfaatkan sampai musim kemarau Tapi ketika sudah musim kemarau, sumur-sumur galian mereka ini kondisinya mengering gitu Jadi mereka akhirnya ketika sumur-sumur ini kondisinya kering, sangat menyusahkan saudara-saudara kita untuk menjalankan ibadah dan memenuhi hajat hidupnya sehari-hari Nah, oleh karena itu BWA merencanakan untuk melakukan pipanisasi dari sumber yang ada di bawah untuk sampai ke pemukiman penduduk Tetapi BWA juga menemukan masalah lain yaitu tidak adanya jaringan listrik di sumber air Oibono Dengan beda tinggi yang cukup drastis, kurang lebih sekitar 60 meter, ini juga tentu kalaupun kita pasang pompa dengan tenaga listrik Akan memunculkan tagihan yang menyusahkan membawa kesusahan baru di tanah-tanah masyarakat Oleh karena itu BWA selain melakukan pipanisasi, BWA juga akan membuat pompa untuk mendorong air tetapi menggunakan tenaga surya Oleh karena itu kami mengajak para wakil sekalian untuk mensukseskan proyek Wakaf Saran Air Bersih di desa OEKM ini Besar harapan mereka untuk mendapatkan bantuan dari kita untuk mendapatkan air dari proyek Wakaf Saran Air Bersih ini Sehingga mereka tidak lagi kesulitan untuk mendapatkan air di sumber air Oibono yang saya sampaikan tadi Demikian, Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih